Goreng satu harga sudah serempak dijual di toko-toko swalayan. Stoknya langsung ludes di serbu konsumen. Tapi kenapa di pasar tradisional harganya masih tinggi? Ikuti penelusuran Doni Hermatra di Liputan 6 Vlog. Halo saudara, masih inget nggak sama videoku kemarin soal harga minyak goreng yang naik? Udah lupakan? Ini dia nih videonya. Harga minyak di pasaran sekarang terus meroket nih. Harga satunya biasanya yang 2 liter ini Rp. 23.000 sampai Rp. 26.000. Tapi sekarang naiknya ini nggak tanggung-tanggung. Sampai hampir 2 kali lipatnya. Nah sekarang akhirnya pemerintah udah punya solusi nih. Dengan kebijakan minyak goreng satu harga. Satu liternya sekarang Rp. 14.000. Kita coba cek yuk. Minyak goreng, minyak goreng, minyak goreng. Nah ini dia nih. Ada tulisannya sini tuh. Minyak goreng, pemerintah. Harganya Rp. 14.000 tapi kosong. Waduh mbak. Ini minyak gorengnya kemana nih mbak? Abis kemarin diborong sama ibu-ibu. Diborong? Ya. Oh my God ini the power of emak-emak ya. Oke deh mbak, saya coba ke toko sebelah deh mbak ya. Thank you mbak. Ya. Oke kita udah nyampe minimarket kedua. Dan ternyata... Taraaa. Kosong lagi nih rak minyak gorengnya. Mbak. Ya. Ini minyak gorengnya pada kemana nih mbak? Abis mbak, abis diborong ya. Abis diborong? Satu orangnya boleh beli berapa sih? Dibatasi gak sih mbak? Dibatasi ini H2. Dibatasi? Ya. Satu orangnya cuma boleh beli dua? Biar dua. Cuma karena lagi ramai jadi habis terus? Habis terus. Aduh, saya udah kelilingin mbak. Tadi kosong terus. Kira-kira saya kalau mau nyari minyak goreng kemana lagi ya mbak ya? Ke pasar kan mungkin ada. Ke pasar? Iya, itu mbak ada ke pasar. Badi kita coba cek ke pasar ya. Ini sampai pasar nih. Kita coba nyari minyak goreng. Ih bu! Ini ada minyak goreng. Bu ini mau nanya dong. Harga minyak sekarang berapa nih bu? Minyak 2 liter ini dari jual 40 sampai 42. 40? Iya. Kok masih sama kayak yang kemarin bu harganya? Kalau di pasar emang masih sama harganya ya? Oh gitu? Iya. Kita masih jual sama yang buang kita juga 20 sampai 22. Kan bukannya udah diturunin dari pemerintah bu? Udah denger sih di TV ya sama di media sosial. Pemerataan harga minyak. Cuman kan ini harganya kemarin tinggi juga kita punya ya pedagang ya. Lumayan. Dari harga berdasar 40, jual 28. Mungkin juga pasar jual segitu ya. Jadi kalau ada bantuan mas. Udah nyetok banyak. Karena maunya ya pemerintah bantu pedagang pasar juga lah ya. Supaya kita bisa jual harga. Sesuai yang diinginkan pemerintah 14 sampai 28 itu masih gitu. Emang gak ada habisnya ya kalau kita udah ngomongin masalah minyak goreng ini. Di satu sisi saya sebagai konsumen sih ngerasa bersyukur udah ada kebijakan minyak goreng murah. Tapi ternyata di sisi lain kasian juga nih para pedagang yang udah nyetok minyak goreng banyak dengan harga yang lama. Sekarang giliran pemerintah buat denger nih curahan-curahan hati dari para pedagang ini. Supaya sama-sama enak, sama-sama-sama happy. Kayaknya udahan dulu Liputan 6 Vlog kali ini. Saya Doni Hermatra dan Juru Kamera Tito Dwi pamit undur diri. Sampai jumpa di Liputan 6 Vlog selanjutnya. Salam SCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.